Kita akan belajar teorema sisa Oke, sisa aja ada teorinya ya Di dalam polinomial Ini sebenarnya analogi dengan kehidupan sehari-hari Misalnya, sebenarnya sudah saya terangkan sebelumnya ini Kalau aku punya 17 Tak bagi 4, ini sama dengan berapa Jadi, 17 Kalau ini bisa diartikan Ini sama dengan dibagi 4 4 ini adalah pembaginya 4 dikali berapa sih? Nah, 4 dikali 3 12 4 kali 4, 16 4 kali 4 berarti 4 kali 4 ditambah 1 Nah, ini ya kita akan tulis 17 itu Sebagai FX Ya, sama dengan ini pembagi adalah PX Dan ini adalah hasil bagi HX Ya, ditambah 1 Ya, dan teorema sisa Ya, biar tidak terlalu panjang Ini saya kopaskan langsung saja Teorema sisa itu Jika suku banyak FX dibagi X main K Sisanya adalah FK Jadi, kalau kita memasukkan FX dengan sesuatu Ya, nah itu adalah sisanya ya itu Nah, nanti akan kita buktikan Sisa pembagian suku banyak FK oleh X main A dan X main B Adalah SX Yaitu X main B Dibagi A main B kali F A Tambah X main A Min B main A F B Ya, bagaimana aplikasinya? Yang penting itu kita Paham Terus kita bisa menggunakan pemahaman kita Untuk menyelesaikan soal Saya ambilkan soalnya dulu Ya, saya kopaskan dari sini Nah, sabar Ya, ini harus Saya kopaskan dulu Ini soal Nah, kita akan mengerjakan ini Nah, akan mengerjakan ini ya Yang pertama Nah, pembagian ini nanti Kita bisa menggunakan Berbagai macam cara Bisa cara Horner Ya, itu yang paling cepat Ya Dengan cara pengertian seperti ini Ya, kita akan berbagai macam cara Kita eksplorasi Sisa pembagian Ya Yang pertama Ya Jadi, kalau kita gunakan teori ini Sisa pembagian F X oleh A X plus B adalah F Min B per A Aplikasinya seperti ini Sisa dari Ini, disini adalah F X Ya, sama dengan 3 X pangkat 3 Min X kuadrat Tambah 3 X plus 5 Ya, cara pertama yang akan kita gunakan Pembagian biasa Karena sejak dulu kita sudah diajari Pembagian biasa Ya Dibagi X plus 1 Ya Maka Pembagian biasa seperti ini Jadi Pembagian dengan pro gabit ini Adalah 3 X Kita tunjukkan bahwa Dengan cara ini pun bisa Ya Tambah 3 X plus 5 Ya Dibagi 4 X minus 1 Kita ingin mendapatkan 3 X pangkat 3 Pembagiannya adalah 4 X minus 1 Nah ini Ini Agar 4 ini Menjadi 3 Ya Ini kan Menghilangkan 3 X kuadrat Kalau X pangkat 3 nya kan Pasti dikalikan X kuadrat beres ya Dikalikan X kuadrat kali X beres 4 jadi 3 Ya dikalikan 4 per 3 Dikalikan 4 3 per 4 Maaf 3 per 4 Ini dikalikan Oh iya Dibagi X plus 1 4 X minus 1 itu lebih susah Makanya kok susah Ya Ini dibagi X plus 1 Tapi intinya ya bisa aja Tapi nanti ada sisanya Dibagi X plus 1 Ya soal pertama ya Dikasih soal muda Maunya yang susah Gimana Pak Alin Oke Untuk menghilangkan 3 X pangkat 3 Kalikan dengan 3 X kuadrat Ya kan 3 X kuadrat Dikali ini Akan menjadi 3 X pangkat 3 Dikurang Tambah 3 X kuadrat Ya ini dikurangkan Nah Seperti ini Ini habis Ya kan Habis Ini min 4 X kuadrat Ya karena plus Dikalikan minus-minus ya Ditambah 3 X plus 5 Kita ingin menghilangkan X nya Min 4 X nya Kita kalikan dengan Min 4 X Akan menjadi Min 4 X kuadrat Min 4 X tambah 1 Min 4 X Ya Nah Disini akan hilang Habis Tinggal disini dikurangi Menjadi 7 X plus 5 Min kali min plus Ya Nah kita ingin menghilangkan 7 X nya 7 X ini Kita Tambah Ya Ditambah 7 7 dikali X plus 1 Adalah 7 X plus 1 7 X plus 7 maaf Dikurangkan Hasilnya min 2 Min 2 ini adalah sisa Sisa Dan ini adalah Pembagi Ya disini adalah PX Ya disini hasil bagi HX Jadi bisa kita tuliskan Dengan rumus awal Yang kita Kotak Apa Yang kita simpulkan Di awal ini Ya Kita kan punya FX Sama dengan PX Dikali HX Tambah SX SX adalah sisa Ya ini SX harusnya SX Nah SX ini adalah sisa Maka Ini bisa kita gambarkan Bahwa 3X Pangkat 3 Min X kuadrat Tambah 3X plus 5 Ya Ini sama dengan Berapa Sama dengan PX Pembaginya Adalah X plus 1 Dalam kurung Kurung Buka lagi 3X kuadrat Min 4X Plus 7 Ditambah lagi ya Gak cukup tempatnya Sisa Ya itu cukup Si tempatnya Min 2 Min 2 Nah ini adalah sisa Ini sisa Atau S X Nanti kalau Sisa Ingat ya Kalau pembaginya Adalah Order 1 Sisanya Order 0 Jadi gak ada Ek-eknya Kalau nanti Pembaginya Adalah order 2 Sisanya Order 1 Ya sisa Order sisa Itu order Pembagi Kurang ke 1 Ya Pada umumnya Seperti itu Ya Atau order SX Ya SX Adalah Order PX Dikurangi 1 Kita Ini cara pertama Cara porogapit Cara ini kita pelajari Seja SD Ya Terus kita buktikan Ya Oh iya Cara ini juga bisa Dengan cara Horner Lebih cepat ya Jadi Cara Horner sekarang Cara Horner Pakai seperti ini Ya Pembaginya adalah Ek plus 1 Ya Maka X adalah Min 1 Ya Ini sama dengan 0 gitu ya Benda ruas Jadi min 1 FX nya adalah FX nya adalah 3X kuadrat Min 4 Ek plus 7 Ya 3 Pangkat 3 Gimana 3X pangkat 3 Pangkat 3 Min X kuadrat Tambah 3X plus 5 Kita ambil ke ofisienya saja 3 Min 1 3 5 Ini turun 3 Naik ke atas Dikalikan min 1 Min 3 Menjadi min 4 Naik ke atas Dikalikan 1 Menjadi 4 Disini 7 Naik ke atas Dikalikan 1 Ini adalah min 7 Min 2 Ini ditambah Ini adalah sisa Hasil bagi adalah ini 3X kuadrat Min 4 Ek plus 7 Sama hasilnya Hanya saja Lebih cepat Jadi lebih enak ini ya Lebih cepat Daripada kita Menggunakan cara pertama Dan kalau yang kita cari Hanya sisanya Ya Jadi Ini tadi ya FX Dibagi PX PX ini adalah X sama dengan 1 PX nya Adalah X PX nya Adalah Itu sama dengan X sama dengan X plus 1 X plus 1 Sama dengan 0 kan Jadi X sama dengan Min 1 Ya Kita masukkan ke FX Jadi kita punya FX Kita tulis ulang lagi Ya Adalah 3X pangkat 3 Min X kuadrat Tambah 3X plus 5 Ya Jadi pembagian sisa Itu sama dengan F Min 1 Yaitu 3 kali Min 1 Pangkat 3 Ditambah Min 1 Kuadrat Ya Min 1 Kuadrat Tambah 3X Tambah 5 Eh Tambah 3 kali Min 1 Maaf Tambah 5 Min 1 Pangkat 3 adalah Min 1 Min 1 kali 3 adalah Min 3 Min 1 kuadrat Adalah 1 1 kali Min 1 Adalah Min 1 1 kali min 1 Ditambah Min Disini 3 kali min 1 adalah min 3 Tambah 5 Disini min 7 Tambah 5 Min 2 Jadi langsung Kalau hanya sisanya Kita pakai ini aja Lebih cepat Nah ini adalah teori sisa Untuk soal Nomor B dan C Ya nanti akan kita bahas Ini dulu Ya